Menarik tadi pernyataan dari Menkopol Hukam, Wiranto yang mengatakan sebetulnya pemerintah sudah tahu siapa dalangnya dan dikatakan juga menurut Wiranto ini ada keterkaitan satu kasus dengan kasus yang lain ya tanggapannya. Iya memang jelas, secara politik itu sudah gamblang kok siapa dalangnya. Ya ini kan yang berkepentingan siapa, yang berkonflik kan? Ya gampang tinggal lihat di situ. Tapi masalahnya sekarang untuk dibawa ke proses hukum, itu harus dicari dalang yang berkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan kekerasan itu. Sampai sekarang baru ditemukan itu, seperti di Petamburan itu yang kelas 5 juta atau 6 juta. Ya itu bisa ditelusuri, tapi saya tidak yakin itu bisa sampai ke dalang yang sebenarnya itu. Kecuali nanti Polri, kerjasama dengan PPATK, dengan perbankan, bisa mengungkap atau bisa memblokir transaksi gajah. Itu adalah ukuran triliun. Di situ baru akan kelihatan, dari situ bisa ditelusuri. Tapi kalau dari bawah, saya tidak optimis itu akan sampai ke apa yang sebenarnya, yang bagi-bagi banyak. Kalau 5 juta itu bisa ribuan orang kan yang dapat kebagian dari sini, untuk kelompoknya ini, mendanai ini. Tapi PPATK ini juga perlu dilibatkan untuk menelusuri siapa penyandang dana yang sebenarnya? Mestinya begitu, kalau mau tuntas. Tapi antara dalang dan penyandang dana, apakah memang bermuara pada satu aktor intelektual? Atau menurut Anda ini akan ada beberapa aktor juga kemudian yang menjadi dalang dan juga penyandang dana? Kalau dalang yang sebenarnya adalah satu, dalang yang tersentral itu, ya jelas sekali di situ bisa dilihat ya. Tapi kalau yang dalang-dalang kan ada si perantara-perantara ini, bandar-bandar kecilnya ini. Ya paling sampai di situ lah, di telusuri itu. Kalau itu ada pengakuan-pengakuan, si ini, si ini, nah itu sulit biasanya pembuktian. Tapi secara politik, publik sudah bisa menilai siapa sebetulnya. Gampang kali kok secara politis itu, yang berkepentingan siapa sih adanya ini sudah jelas. Tidak mau jalan konstitusional, mau rusuh. Rusuh ini kan ada modalnya, di situ sudah kelihatan siapa yang modal ini. Rusuh ada modalnya, seperti itu ya? Modalnya tidak ada kerusuhan, kecuali rusuhan orang berkelahi, satu dua orang, atau anak sekolah, geng berkelahi, itu kan biasa itu ya. Tapi kalau ini, tanpa modal tidak mungkin ada. Artinya polisi langkah untuk memang ingin menuntaskan kerusuhan itu, ataupun menginvestigasi kerusuhan ini, harus seperti apa Pak Ansyad? Langkah awalnya, setelah kemudian menangkap sekitar 257 yang menjadi tersangka. Dari 257 itu saya kira sudah bisa dipila-pila ya. Kalau saya melihat ada empat, empat golongan situ. Satu yang memang demo yang murni itu dengan tuntutan, kemudian ada yang muncul brutal malam, yaitu demo bayaran. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga sudah ditemukan juga, sudah ada teroris yang masuk situ, kelompok radikal. Secara politik memang kita sudah tahu, ada kelompok radikal yang numpang di situ. Tapi ini juga nggak jelas, mana yang numpang, mana yang menumpang, mana yang ditumpang ini jadi nggak jelas ini. Nah kemudian ada kelompok, ya kalau menurut saya mungkin bisa dikatakan itu kelompok loyalist saja. Loyalist tapi berbahaya. Punya senjata untuk sniper itu sungguh-sungguh berbahaya. Nah senjata sniper seperti itu tidak mungkin sembarangan orang yang bisa mengakses dari pengalaman Pak Ansyad sebagai Kepala BNP? Sangat sedikit, sangat sedikit. Saya juga ya hobi menembak, saya belum pernah menembak dengan senjata itu. Tapi saya tahu dari cerita para anak-anak pelatih nembak itu, ada itu yang disebut dengan M4 itu. Nah itu yang, apalagi itu sudah pakai silencer. Itu jelas sekali tujuannya itu untuk siapa itu, targetnya siapa. Dan orang ini motifnya seperti apa. Oke. Sebetulnya untuk senjata sendiri, sebelum adanya kerusuhan ini kemudian polisi sempat menangkap seseorang ataupun tersangka yang kemudian memang diduga untuk menyelundupkan senjata. Apakah ini kemudian ada kaitannya dan bisakah ataupun langkah polisi pada saat itu sudah tepat untuk kemudian memang memutus adanya penyelundupan senjata ke masa seperti itu? Iya. Kaitannya dengan elemen-elemen demo ini biasanya tidak ada kaitan dan tidak tahu. Tetapi, apa namanya, kinerjanya itu bersinergi. Di saat kerusuhan kemudian ada ini elemen ini yang menembak target tertentu ini, itu kan sama itu. Justru memperbesar kerusuhan. Karena ada martir, sudah pasti di situ pemerintah jadi hoak, kebohongan, pemerintah yang merekayasa yang membuat kerusuhan itu makin besar, sulit dikendalikan. Dan itu berarti akan merencanakan, mendesain kerusuhan yang berlanjut. Itu bukan untuk satu-dua hari, kerusuhan yang berlanjut. Oke. Oke. Artinya polisi saat ini memang sudah berada di jalan yang benar untuk kemudian mengungkap siapa dalang dan juga penyandang dana. Dan tadi Pak Ansyah sempat mengatakan mungkin sebaiknya melibatkan PPATK untuk kemudian menelusuri transaksi yang berlilai besar. Saya kira itu nanti akan ke sana. Ini sekarang kan ini apinya dulu yang dipadamkan ini. Dan ya terus terang, ya saya kira kita patut bangga ya. Punya polri kita seperti yang ditampilkan saat ini. Itu tidak ada di dunia ini seperti itu. Sabarnya polisi itu tidak ada. Kalau di Amerika saja sudah begitu, ya sudah kita nggak bisa bayangkan itu. Ini saya kira kita patut bangga ya. Apresiasi kita punya polisi yang begitu sabar. Sangat sabar. Super, super sabar itu. Bahkan luar negeri itu aneh. Luar negeri itu aneh. Wah, polisi di begitu kan diam saja ya. Baik. Kita tunggu bagaimana kinerja polri berikutnya untuk mengukap dan juga mengusutuntas siapa kemudian dalang di balik aksi kerusuhan pada tanggal 21 dan 22 Mei kemarin. Pak Ansyat, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.